ah oh balik-balik-balik sudah mendung hahaha nih musuhnya anak motor nih musuhnya rider nih kalau udah mendung begini mau hujan oke oke guys balik lagi di channelnya it's bedul here it's bedul there and it's bedul sanmori yes boom boom gue udah selesai sanmori sih jadi gue gak ngerekam dari awal sanmori karena gue kalau misalnya lagi sanmori kayak gitu terus ngevlog kenal potnya pada berisik-berisik banget gue jadi gak fokus ngevlog yang ada gue ngomong jadi ngelantur pantes gerah banget bawaannya mendung mau hujan ternyata gak apa-apa lah ya jadi adem oke ini dengan video sekarang ini video hari kedua berarti gue pake R25 baru ini sekarang udah 83,6 km ini sih masih normal lah ya gue pakenya karena kalau besok nih baru nih gue kerja nih gue pulang pergi aja 40 km nanti baru berasa nih nanti panasnya kayak gimana pegel atau enggak kalau sekarang kan ya jalanan masih pada kosong masih oke lah coba gue pengen Willy deh woooow 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 pas gua Willy selesai geledek ngeri jadi itu mungkin terlalu lit it's too lit pada kemana nih oh pada ketahan lama merah gue tunggu aja kalah ya So guys, jadi mungkin di video kali ini Gue akan ngomongin soal ergonomi R25 ini Ergonomi R25 Sebelumnya gue udah pernah mention di video gue yang pertama Kalo kalian belum ngecek, belum nonton gitu Cek di channel gue yang video pertama, hari pertama gue bawa ini Gue sebelumnya bilang mirip Yo, sebelumnya gue bilang ini mirip R15 Cuma lebih tinggi Ya jadi walaupun dia under yoke Dia kan tetep ada ke atas begini nih Stangnya, jadi gak bener-bener di bawah segitiga gitu Jadi tetep ada berasa tingginya Mirip sama R15, cuma lebih tinggi aja Kalo gue biasanya ngeliat orang bawa R15 tuh Kayaknya pegel banget Kayaknya nunduk banget, sporty banget Emang sporty banget sih R15 yang baru tuh ergonominya Cuman R25 ini lebih tinggi Jadi kalo kata gue sih ya Dia pake buat harian so far nih Sabtu Minggu ini Gue masih oke Gue masih belum ada masalah Masih belum ada keluhan Masih oke gue bawa ini Lama ya Wah Kayaknya gue harus duluan guys Serem Waduh udah mulai grimis lagi Oke 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 Ini udah mulai grimis Sudah mulai hujan kayaknya Iya Sudah mulai hujan bung Oh no Why gitu loh Why Sudah mulai hujan bung Why no why Why no why Lu balik Balik Lu balik Oh yaudah Kan udah tadi Oh no Lu balik Lu balik Oh yaudah Oh no Wah hujan guys Wah hujan 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 Wah gak bisa nih Wah guys sorry guys Nah videonya gue cut dulu ya Kayaknya gue harus berhenti buat nyopot kamera dulu nih Wah oke Oke guys Jadi gue lanjut lagi nih Hujannya udah mulai rada Masih grimis tapi kecil Dikit Terus gue kepikiran Ah vlog gue jadi kentang banget Sudah lah gue lanjut aja ya Gue juga sambil riding nih mau pulang Ya sekalian aja Ya gak Sambil hujan-hujanan nih Sama si Billy Kotor sih Ya namanya juga motor fairing Gak apa-apa lah Buset Ya gak ada yang mau ngalah ya begitulah Di Indonesia Welcome to Indonesia Sorry ya kalau footage-nya mungkin nanti banyak air We bang Waduh Sepatunya putih tuh bawahnya Kotor ya bang ya Ya namanya motor Kalau misalnya gak mau kotor ya Jangan dipake Wah biarin aja diemin di rumah jadi pajangan Dijadikan die case aja sekalian Aduh Gue sepertinya udah mulai kembung nih Masuk angin nih gue kayaknya Karena ini gue udah lepek Tapi tadi gue gak naduh main Langsung aja jalan Karena gue liat di depan Depan gue Gue mau riding ke arah Mana tadi ke arah SMS Terang Eh ternyata Tau tau Biar 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 Makin deres Bagus Gak sempet naduh Eh tapi udah reda duluan Yaudah lah ya Oke lagi lanjut Ngomongin ergonomi Ergonomi Kalau buat gue sih ya Masih fine lah Masih oke Walaupun dia under yoke Dia memang tanknya agak sedikit lebar ya Tanknya sedikit lebar Cuman Di bawahnya itu tetap Gripnya itu kayak R25 lama Kayak si utih jadinya Karena dia tuh kayak Gede di atas gitu Ya mirip-mirip sama R-series yang lainnya Karena memang R25 ini kan ngikutin R-series yang lain Jadi ya desainnya ya gak jauh-jauh beda Oke lanjut ngomongin desain Desain kalo kata gue Gue jujur aja sih Masih belum sesuai ekspetasi gue ya Nah R25 kita kan mikirnya Wah bakal berubah total Dari muka Sampai dari bodi belakang Ya syukur-syukur Mesin juga ada sedikit upgrade lah Mungkin dikasih Ada VVA Atau slipper clutch Cuman ya Kalo misalnya fitur itu ada Ya ini motor ini Bakal harganya lebih Mahal lagi Karena sekarang aja harganya Cuman beda 2 juta Waktu dulu gue beli si utih aja 56-200 Sekarang ini New R25 58-600 Cuman beda dikit Udah dapet fitur USD Terus VDO udah full digital Faring depan juga udah ganti Cuman Dari segi desain Gue kalo misalnya disuruh kasih nilai Ya 70-something Maybe 78 Masih belum sesuai ekspetasi gue Karena Gini loh Kita kan pengennya Berharap R25 Bodinya bener-bener Berubah total ya Udah pastilah Kita semua pengennya kayak gitu Cuman ya Kenapa Bodi belakang tuh Kenapa gak dirubah Bodi belakang masih sama aja Jadi yang berubah tuh Cuman dari jok ke depan Udah Gitu doang berubahnya Cuman dari jok ke belakang Ya masih sama aja Ya walaupun itu sebenernya Wiss Oh Oke Lu ngasih sen Bukan berarti lu clear Langsung Nyerobot gitu ya Ngeri loh itu Untung Masih ada jarak gue Oke Balik lagi Jadi kayak Ya cuman Itu sih cuman Sebagian kecil aja ya Cuman bodi belakang doang Ya itu pun Kita bisa custom lagi Kita bisa Bikin Atau kita bisa mesen Bodi lagi Gue gak tau kenapa ya Cuman Ini kan Aris-aris Udah dibikin mirip Semua nih Desainnya Nah apakah Untuk next generation R-series ini Bakal berubah total Hmm Ini sih Ini menarik sih Karena kita lihat Perkembangan R-series Yang maha tuh Udah disamain semua nih Ada matanya disipitin Terus ada air scoopnya Dibikin kayak Arwah name banget Dashboardnya juga Udah ke emoji banget Cuman Pasti kita berekspektasi Atau mengharapkan Lebih dari itu Ya kan Ya cuman Kita jangan terlalu Berharap lebih banget Karena yang namanya Berharap lebih ya Kalo kita berharap lebih Kita juga harus siap terima Harganya berapa Ya gak sih Jadi semakin Bagus desain Semakin ada barang Harganya juga pasti Semakin ada Karena ini juga Beda 2 juta doang Ya Kalo kata gue sih Ya pas lah Apa yang kita dapet ini Malah lebih dari cukup Kalo kata gue sih ya Prediksi gue nih ya Prediksi gue sih Yamaha R-series Atau mungkin nih R25 Mungkin nanti akan keluar lagi Yang V3 nya Kalo kata gue sih Ini masih V2 lah Karena si utih aja itu Limited edition Cuman warna baru doang Gitu warna putih Karena kan R25 Dulu pas launching Gak ada warna putih Jadi itu emang Limited edition Gue kebetulan Dapet yang warna putih Jadi kita liat aja nih Untuk next generation R-series Kalo kata gue sih Gue prediksi bakal berubah total Karena gue Dapet rumor Gossip Atau apalah itu Desainer Yamaha Katanya ganti loh guys Waduh Jadi ya Kenapa R25 ini Desainnya gak berubah Karena Sebenernya Yamaha New R25 ini Ini sih Koreksi dari R25 yang lama Karena kan R25 yang lama itu Problemnya ya Di handling lah ya Di handling Dan Kalo kata gue sih Sebagai pengguna R25 Airflow nya gitu loh Airflow di fairing-fairing nya itu Kurang maksimal aja gitu Jadi panas itu masih ngungkop di dalam Yamaha dengerin keluhan Para customer nya Biar jadi Improvement mereka Gitu Jadi Improvement mereka Mereka improve di Segi handling Terus aerodinamis Terus sama Teknologi juga udah ganti Udah full digital Spirometer Jadi ya Kita Juga Harus memaklumi lah Karena Dengan harga yang masih Bisa dibilang terjangkau Di kelas 2 setengah ini New R25 ini Kalo kata gue Masih cukup lah Masih Oke Kalo kata gue sih Masih worth it Mungkin kalo buat orang yang bilang Oh desainnya kurang bagus Desainnya aneh Kalo kata gue sih Itu karena terdoktrin Waktu itu Spy suit nya jelek Yap Gue jujur aja Waktu itu Spy suit nya Gue juga sempet ke Doktrin Gue sempet ke trigger Oh R25 kok Mukanya jadi kayak gini Aku jelek banget dah Tapi ternyata Fast delete langsung Ya Oke juga kok Bagus juga Beda banget sama Spy suit nya Spy suit nya tuh Bener-bener bikin kayak Itu jadi motor R125 Yang lama gitu Ya cuman yang Namanya Ada barang Ada harga Kita juga Harus sesuaikan aja Kalo emang budget kita lebih Kalo misalnya mau Punya kesempatan Ya Beli yang lebih aja Kenapa harus beli Kecil Tapi kecewa Gitu Gitu Ya gak sih Yoi So guys So paling videonya Sampai disini dulu aja Gue udah running 103,3 Stay tune terus Stay tune Stay tune Stay tune aja Terus di channel gue Buat dapetin update Gue seminggu Pake si Billy ini So Jangan lupa Nyalain notifikasinya ya So for this video Hope you like it Hope you enjoyed And I will see you guys On my next video Bye 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 Kita persilahkan dia Untuk nyebrang dulu saja Karena dia udah masuk Iya Come on So far buat dipake Becek-becekan kayak gini Masih oke lah Ya paling sepatu Celana Kotor-kotor Ya udah konsekuensi Kita hujan-hujanan Ek motor Eh dingin Oh iya By the way guys Kalian juga kan Sempet nanya ini Si Utih Gimana kabarnya And I will see you guys